. Gelandang Persib, Levi Madinda menyebut kondisi kekeluargaan di tim makin erat. Ini jadi dampak positif dari kegiatan anggota tim di luar agenda latihan. Rombongan Maung Bandung diundang untuk makan siang bersama dan berkunjung ke rumah umum muhtar. Madinda mengatakan memang sebelumnya kondisi tim sudah kompak. Tapi dengan adanya kegiatan tambahan di luar latihan dan pertandingan, kebersamaan di Persib makin terasa. Ada ajang lain bagi seluruh pemain dan staff untuk berinteraksi satu sama lain. Ini bagus karena sebelumnya klub kondisinya oke tapi tidak sebagus ini. Sekarang kondisinya jadi lebih bagus lantaran banyak kegiatan seperti ini. Saya rasa ini membuat tim seperti menjadi sebuah keluarga, ujarnya saat diwawancara, kamis tanggal 12 Oktober. Ini bukan kali pertama dia berkunjung ke kediaman umum muhtar di Tanjung Sari. Sebelumnya dia sudah pernah menyambangi tempat ini ketika baru pertama gabung Persib. Menurutnya kini kekompakan pemain makin erat terjalin. Tidak, ini kedua kalinya saya tiba di sini, dulu pernah saya datang ke sini satu kali dan ini jadi kesempatan kedua. Kita semua melihat kebersamaan antara klub dan pemain, begitu pula pelatih. Jadi ini merupakan agenda yang penting bagi tim, ujar Madinda memungkasi. Dengan kekompakan ini membuat Levi Madinda makin betah berada di skuad Persib Bandung, namun kepastian dirinya akan tetap tinggal di Bandung atau kembali ke timnya di Malaysia harus menunggu hingga akhir putaran pertama Liga 1 2023-2024. Menarik dinantikan apakah Levi Madinda akan dipermanenkan Persib atau akan meninggalkan tim yang sedang on fire ini. Terima kasih telah menonton! Nama Bojan Hodak terpilih sebagai best coach of the week pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Tangan dinginnya sukses membawa Maung Bandung meraih kemenangan apik dari markas Persebaya. Sempat tertinggal lebih dulu 1-2 di babak pertama, timnya bangkit dan meraih 3 poin lewat keunggulan 3-2 di akhir laga. Dikatakan oleh Bojan bahwa ini merupakan penghargaan kedua yang didapatnya. Karena di pekan ke-10, gelar yang sama diperolehnya saat membawa tim menang dari Rans. Menurutnya prestasi tim sebenarnya jauh lebih penting ketimbang pencapaian secara individu. Saya rasa ini penghargaan yang kedua kali dalam beberapa pekan kebelakang. Tetapi bagus, ini hal yang bagus tapi yang paling penting tetaplah tim, terang Bojan Hodak dalam wawancara selesai latihan kemarin. Menurutnya memang bagus bagi seorang pelatih untuk mendapat penghargaan ini. Karena menunjukkan bahwa performa tim juga bagus berkat sentuhan sang pelatih. Namun menurutnya yang lebih penting adalah prestasi tim di akhir musim, yaitu menjadi juara. Ini hanya gelar individual saja, terkadang memang bagus tapi pada akhirnya yang terpenting ialah tim dan hasil di akhir musim, di babak akhir kompetisi, bukan sekarang. Jadi nanti tanyakan lagi saya soal ini di bulan Mei, tukasnya. Betapa besar hasrat Bojan Hodak ingin menjadikan Persib sebagai kampiun di BRI Liga 1 2023-2024. Dengan tangan dinginnya Persib mampu bercokol di urutan 3 klasemen hingga pekan ke-15. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!